selamat menikmati simpang lubuk gaum disitu kira-kira ada sekitar berapa kilo 3 kilo kita akan sampai disana dan nanti bagaimana keadaan di lubuk pelayang ayo kita ikuti like kok like sih salah apa ya ayo dah pokoknya ikut aja assalamualaikum nah teman-teman kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam ke arah area taman wisata lubuk pelayang nah disini di pinggirnya kiri jalan terdapat banyak pohon buah naga yang disampingnya di depan situ juga kita bisa lihat ternyata disini ada pembibitan sawit nah jadi bagi teman-teman yang ingin mungkin dan butuh tentang buit sawit bisa datang ke sini dan ya itu sebentar lagi kita akan nyamai nah ini perhatikan disini banyak buit sawit nah buit sawit yang baru disemai nah tidak lumayan jauh sebentar lagi oke kita akan kesana oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita sekarang berada di gimana ini bu bu lubuk pelayang jangan lupa kesini ya oke jangan lupa like subscribe tempatnya untuk berselfie kita lihat banyak yang kesini hanya untuk selfie-selfie memang bagus ya nah itulah dia silahkan itu lagi yang masih makan-makan juga yang foto halo awas awas jatuh awas jatuh oke bisa disini oke inilah keadaan taman yang baru dibuka di lubuk pelayang oke terima kasih dan selamat menikmati video selanjutnya inilah teman-teman kita berada di mana nih welcome puncak pelayang nah kalau disana ada sungai sambung layang sungai yang kurang-kurang mungkin akibat banyak penampang teman-teman yang ingin berliburan silahkan datang saja ke sini sempatnya di lubuk pelayang masih asri kalau udaranya masih sangat sangat segar jadi bisa untuk bersantai dengan keluarga dan juga bisa dengan teman-temannya atau dengan anak-anak sekolah nah kami juga bersama dengan anak-anak didikan dari Nurul Balak di sini 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 ini lagi lagi kita kita lagi di atas puncak nih di puncak pelayang jadi di atas ketinggian oke baiklah teman-teman mari kita ikuti selanjutnya kita akan lihat-lihat ke tempat yang lain oke kita akan berangkat lagi lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari kusiram semua mawar melati semuanya indah semuanya indah semuanya indah lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari kusiram semua kusiram semua mawar melati semuanya indah semuanya indah semuanya indah lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang putih ada yang putih dan ada yang merah ada yang merah setiap hari kusiram semua mawar melati semuanya indah semuanya indah semuanya indah semuanya indah selamat menikmati Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari ku siram semua Mawar melatih semuanya indah Semuanya indah Semuanya indah Bagaimana teman-teman tentang video kami tadi Tentang jalan-jalan yang telah kami lakukan Dan insya Allah kita akan keliling-liling 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 lagi di tempat wisata yang ada di wilayah Merangin Tentunya di wilayah Bangko dulu dong Nanti habis itu ke wilayah Merangin Agar tahu semua tentang Merangin Tentang wisata apa saja yang ada di Merangin Jadi teman-teman sekalian bisa berkunjung ke sana Dan perlu diketahui tingkatnya sangatlah murah Sangatlah murah sekali teman-teman Bisa ikuti saja terus Selamat bertemu lagi di tempat wisata yang lain Assalamualaikum Wr. Wb